Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Kepi Nusantara Apa kabarnya Mudah-mudahan Kalian dalam keadaan Baik-baik saja Dan selalu dilindungi oleh Allah SWT Oke teman-teman Sahabat Gapi Selamat datang di channel saya Dan berjumpa lagi bersama saya Mazlan Dan bersama channel saya Mazlan Peace Oke sahabat Gapi Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Yang telah melakukan Subscribe, like, komen Dan share Dan untuk teman-teman dan sahabat Yang baru berkunjung di channel saya Saya ucapkan terima kasih juga Dan untuk teman-teman yang belum melakukan Subscribe, like, komen, dan share Saya silakan untuk melakukan Subscribe, like, komen, dan share Untuk mendukung supaya Lebih berkembang lagi Dan membuat semangat saya Untuk membuat konten-konten Untuk para sahabat semua Oke sahabat Pada video kali ini Saya ingin sedikit memberi Atau Menginformasikan kepada sahabat semua Bagaimana Cara kita menjaga Ekor ikan Gapi Agar Tetap Bagus Lebarnya besar Dan kemudian Tidak rusak Oke teman-teman Untuk itu Langsung saja Teman-teman Lihat Cuplikan video Yang telah Saya Buat Sebagai berikut Oke Sahabat Gapi Jadi Di sini Saya akan memberikan Tip Kepada teman-teman Bagaimana Cara kita Menjaga Agar Ekor Ikan Gapi Kita Tetap Stabil Dan Juga Seimbang Jadi Untuk teman-teman Lihat ini Gapi saya Jenis AFR Ekornya Teman-teman Bisa lihat Ini Baru Umur Sekitar Umur Baru Memasuk Umur Dua Bulan Setengah Seranya Baru Sekitar Dua Bulanan Jadi Mau masuk Tiga Bulan Sudah Terlihat Perkembangan Ekornya Dan Tip Untuk Menjaga Agar Ekornya Bisa Seperti Yang teman-teman Lihat Seperti ini Dan Ikannya Bisa Sehat Seperti ini Pertama Pertama Teman-teman Lakukan Tip pertama Yaitu Jaga Kondisi Air Jaga Kondisi Air Ikan Teman-teman Agar Biar Lebih Bersih Dan Membuat Ikan Zaman Jadi Ketika Teman-teman Ingin Menggantikan Air Lebih dahulu Teman-teman Lakukan Airasi Atau Pengendapan Dengan Menggunakan Airasi Atau Airator Teman-teman Bisa Lihat Seperti ini Contohnya Seperti ini Jadi Seperti ini Saya Lakukan Pembersihan Air Saya Lakukan Agar Ikannya Bisa Stabil Dan Nyaman Dan Kemudian Tip yang kedua Adalah Pakan Pakan Yang teman-teman Gunakan Atau Pakan Yang teman-teman Berikan Haruslah Rutin Dan Terjadwal Saya Memberi Pakannya Ini Pagi Dan Sore Kemudian Pakan Yang Paling Ini Adalah Kita Menggunakan Pakan Hidup Seperti Artemia Atau Kutu air Itu Sangat Berpengaruh Kepada Corak Warna Dan Juga Pembesaran Teman-teman Bisa Lihat Ini Baru Baru Masuk Tiga Bulan Ikannya Udah Sebesar Ini Karena Saya Menggunakan Pakan Hidup Seperti Kutu air Dan Juga Artemia Jadi Saya Gunakan Atau Saya Beri Itu Dalam Waktu Kalau Mulai Lahir Itu Saya Kasih Rutin Kasih Pakan Rutin Jadi Untuk Anak Baru Lahir Sampai Satu Minggu Itu Saya Rutin Menggunakan Artemia Setelah Lewat Satu Minggu Saya Menggunakan Pelet Saya Memberinya Dengan Pelet Oke Selanjutnya Tip Yang Ketiga Cara Teman-teman Memindahkan Ikan Gapi Cara Teman-teman Memindahkan Gapi Harus Berhati-hati Jangan Sampai Ikan Gapi Atau Ikor Ikan Gapi Menyentuh Serokan Atau Saran Saya Teman-teman Menggunakan Wadah Seperti Ini Mangkuk Seperti Ini Untuk Mengambil Ikan Gapi Yang Mau Dipindah Wadah Seperti Ini Teman-teman Bisa Gunakan Wadah Seperti Ini Jadi Contohnya Seperti Ini Teman-teman Ambil Secara Perlahan Sepertinya Seperti Ini Lampai Ikan Gapi Istilahnya Lari Semua Jadi Kenapa Kita Menggunakan Wadah Seperti Ini Jadi Saran Saya Jangan Menggunakan Wadah Yang Buarna Karena Wadah Buarna Akan Membuat Ketakutan Ikan Gapinya Karena Ikan Gapinya Akan Merasa Bahwa Apabila Kalian Menggunakan Wadah Buarna Untuk Menangkap Ikan Gapinya Gapinya Akan Merasa Stress Atau Terancam Seolah Olah Ada Predator Predator Lain Yang Akan Memakan Atau Mengejarnya Oke Teman-teman Kiranya Sekianlah Tip Yang Bisa Saya Berikan Kepada Teman-teman Cara Atau Merawat Ekor Ikan Gapi Kita Agar Tetap Bagus Dan Stabil Tip Pertama Yaitu Kalian Jaga Kondisi Air Tip Kedua Gunakan Pakan Yang Sesuai Dan Tip Ketiga Ketika Kalian Memindahkan Ikan Gapinya Gunakan Wadah Yang Transparan Atau Menggunakan Wadah Usahakan Jangan Sampai Ekor Ikan Gapi Menyentuh Atau Kita Pegang Apabila Kita Menggunakan Serokan Maka Ekor Ikan Gapi Akan Menyentuh Terhadap Bagian-bagian Serokan Jadi Akan Membuat Rusak Ekor Ikan Gapi Jadi Ketika Kita Menggunakan Wadah Seperti Tadi Insya Allah Ekor Ikan Gapi Tidak Akan Menyentuh Di Bagian Wadah Tersebut Oke Teman-teman Mudah-mudahan Tim Insya Beri Bermanfaat Selamat Mencoba Dan Terima Kasih Oke Teman-teman Sahabat Gapi Demikianlah Tadi Sedikit informasi Yang bisa Saya Berikan Kepada Teman-teman Semua Maksud Tujuan Dari Video Ini Bukan Berarti Mengajari Atau Menggului Teman-teman Jadi Disini Saya Hanya Ingin Berbagi Pengalaman Dan Berbagi Informasi Kepada Teman-teman Semuanya Mengenai Bagaimana Cara Kita Mempertahankan Atau Menjaga Dan Merawat Ekor Ikan Gapi Peliharaan Kita Agar Tetap Lebarnya Stabil Dan Kemudian Tidak Rusak Dan Kemudian Juga Bisa Bertahan Hidup Lebih Lama Oke Teman-teman Mungkin Sekian Informasi Yang Bisa Saya Sampaikan Kepada Teman-teman Semuanya Mudah-mudahan Apa yang Saya Sampaikan Di video Ini Bermumpaan Bagi Teman-teman Semua Oke Oke Teman-teman Dan Sahabat Gapi Untuk Sahabat Dan Teman-teman Yang Belum Melakukan Subscribe Saya Silahkan Untuk Melakukan Subscribe Demi Mendukung Berkembangnya Channel Saya Ini Dan Saya Akhiri Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Sub indo by